Seorang pria lanjut usia yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditangkap petugas Satpol PP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah diperiksa, pria yang berprofesi sebagai pengemis tersebut ternyata memiliki uang tunai sebesar 18 juta rupiah. Petugas Satpol PP Jakarta Selatan mengamankan seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang sedang mengemis di atas jembatan penyeberangan orang di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PMKS yang diketahui bernama Yasin berusia 72 tahun ini, kemudian diamankan ke panti sosial di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bawaannya, petugas mendapati uang tunai sebesar 18 juta rupiah. Kepada petugas, Yasin mengaku jika uang tunai tersebut dikumpulkan dari hasil mengemis selama dua tahun terakhir. Saat di panti sosial, resalah barang-barang yang dikawal oleh yang bersangkutan. Dan ternyata yang bersangkutan membawa uang kurang lebih sekitar 18 juta. Dan uang itu memang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi PMKS. Setelah menjalani pemeriksaan, pria berusia lanjut itu kemudian dipulangkan ke daerah asalnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas Satpoh PP juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas PMKS yang berkeliaran di ibu kota. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!